Tiga pelaku pembalakan liar ini tak bisa mengelak ketika petugas perhutani mengiringnya ke mapol resitu bondo. Dari tangan ketiga pelaku, petugas perhutani menemukan bukti sebelas kayu gelondongan jenis sonokeling dianggut menggunakan mobil operasional siaga desa. Guna mengelabuhi petugas mobil siaga desa kayu mas ini tanpa dilengkapi plat nomor saat digunakan beraksi. Dari tangan ketiga pelaku, petugas perhutani menemukan bukti sebelas kayu mas. KPS kawasan perlindungan tempat berupa curah.